Suhu normalnya sapi itu 38,0 sampai 39,0 derajat celcius Nah, kalau sapinya kita itu suhunya di atas 39,5 apalagi 40 apalagi 41 itu masuk kategori demam Kalau ini metung-tung dipukul suaranya bung-bung-bung gitu ya Itu berarti ada komplikasi dengan kembung Terima kasih telah menonton! 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 siap mungkin ada pertanyaan ini sepertinya peternak disini yang datang kali ini masih adem ayem dia tidak mereka mungkin tahu atau saya mungkin tidak tahu bahwa sekarang lagi terjadi PMK wabah PMK penyakit per hari ini masih aman besok ada pertemuan semoga tidak ada kabar buruk siap jadi itu terus Pak Broto yang harus dengan lakukan ketika sapinya demam kan tadi sudah dipastikan yang pertama adalah telek meringkil oke indikasi penyakit lebih bisa disembuhkan daripada yang biare yang kedua tidak ada kembung gitu nah yang harus dengan lakukan yang pertama adalah jangan panik ojo panik biasa baik karena tidak kembung dan tidak mencret itu terus namun nya aku tinggal di sini kalau memang tidak dikecek aku tidak mencret di situ oh kalau itu? ya apa ni sapi benar pakai 6 uang sudah Pak Broto ya ini nanti tuh ya itu benar-benar dari sapi kita itu benar-benar dari sapi nah nanti yang dilakukan adalah tetap memberikan apa air minum, air gula pak bos, tetap diberikan air gula supados tidak ambruk ya, itu yang kedua, tetap di dulang bisa pakai rumput bisa pakai garam tujuannya supaya dia tetap gayam ya, tujuannya supaya dia tetap gayam, kenapa? benbutin kembung, karena sapi yang gayam itu akan memproduksi busa ilur, ya sapi yang gayam itu akan memproduksi ilur, liur, ilur ya, dan dia menetralkan suasana lambung jadi lepas posisi sakit kuih sapi harus tetap gayam caranya di dulang bisa diolesi garam juga bisa pokoknya harus gayam dengan gayam itu kita mencegah kembung pak bos begitu yang bahaya itu kembung kalau demam masih bisa diobati iya, apalagi cuman biasanya sapi kembung itu sapi yang dicombor biasanya karena kadang perubahan ampas tahu perubahan apa-apa itu menyebabkan dia itu nge kaget siap nge nge lagi dengan cepetnya cenggak begitu apa jadi nggak apa-apa sapinya jenengan suhunya noro apa suhunya memang demam terus kan nanti dia terus yang penting itu misalkan besok seandainya diajak jalan-jalan dia mau keluar cuman pada prinsipnya Niki resi sapi demam itu harus tidur atau tinggal di tempat yang nggak boleh pengap jadi nanti rajin jenengan semprot gitu aja jadi prinsipnya insyaallah dalam satu dua hari ke depan sembuh total dan harus sembuh yang penting jadi gini karena sekarang lagi ada wabah wabah itu ciri ciri ini hampir sama dengan demam tetapi yang membedakan wabah ini adalah yang sakit adalah teracak teracak ini selangkangan ini kuku kita di belahan itu disitu ada nanah oke ada nanah terus selain itu kalau dilihat di lidah dan moncong itu busuk itu tarik ilat itu ada nanah-nanahnya nah kalau itu terjadi di kandangnya njenengan jangan dijual itu sangat menular jadi wabah jadi yang sudah terjadi wabah itu kalau bisa njenengan jangan beli sampai dulu dari pasar antisipasi itu tadi kulak molo adalah penyakit nah jadi itu intinya gitu sekarang lagi wabah nanti misalkan ada dokter-dokter yang mau ngontrol apa pemeriksaan survei itu diterima biasanya dikasih vitamin biar nggak sakit siap monggo kalau ada pertanyaan sampun oke jadi begitu semoga monggo di tulang buat itu saya sendok langsung suket mawong oke laskar ngarit jadi tetap kalau laskar ngarit mendukung program kami untuk mendampingi peternak memberikan penyuluhan pada peternak dukung kami dengan like subscribe komen dan tonton sampai habis serta share video-video kami jadi kita akan tetap membuat video untuk laskar ngarit semua maturun lemah telos gustila singbales wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laskar ngarit beras-beras tetap semangat hope you like subscribe subscribe and share subscribe 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 频